Presiden Jokowi-Dodo menyerahkan bantuan kompensasi terhadap keluarga korban tindak pidana terorisme. Bantuan ini diserahkan kepada 215 korban terorisme dan alih warisnya yang teridentifikasi dari 40 periswa teror di masa lalu. Penyerahan bantuan ini dilakukan secara langsung oleh Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta Pusat pada Rabu 16 Desember 2020. Dilansir oleh tribunews.com, total bantuan yang diserahkan oleh pemerintah yakni sebesar Rp39,25 miliar. Presiden Jokowi mengatakan pemberian kompensasi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada masyarakat. Negara berupaya hadir untuk memberikan pelindungan dan penegakan hak asasi manusia kepada para korban yang telah menunggu selama pelasan tahun. Sebenarnya, upaya pemulihan ini telah dilakukan sejak 2018 lalu. Upaya itu dilakukan oleh LPSK dalam bentuk pemberian kompensasi, bantuan medis dan layanan psikologi serta rehabilitasi psikososial. Kompensasi pada para korban terorisme tersebut pelaksanaannya dilekatkan pada putusan pengadilan. Para korban yang menerima kompensasi ini diantaranya kasus bom gereja Oikomene di Samarinda pada 2016, bom tamrin pada 2017, hingga bom kampung Melayu pada 2017 lalu. Pemerintah kemudian memperkuat komitmen upaya pemulihan tersebut dengan meluarkan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2020. Pada PP tersebut ditegaskan bahwa korban tindak bidana terorisme masa lalu berhak memperoleh kompensasi, sehingga kompensasi yang diberikan tidak perlu melekat pada putusan pengadilan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!